Pemirsa Terminal Ciakar, Sumedang hingga kini masih beroperasi dan masih melaksanakan pelayanan kepada calon penumpang. Padahal dua orang petugasnya dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti inilah suasana Terminal Bis Tipe Aciakar, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Meskipun dua orang petugasnya terkonfirmasi positif COVID-19, aktivitas di terminal tersebut masih berjalan seperti biasa. Koordinator Satpol TTA Aciakar, Kabupaten Sumedang, Dadang Suganda, membenarkan bahwa ada dua anggotanya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah dinyatakan terpapar COVID-19, kini kedua petugas tersebut melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kemarin kami dapat informasi dari tim gugus tugas yang menangani masalah COVID-19 ini, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ya. Dinyatakan ada dua orang petugas Terminal Sumedang terpapar oleh virus. Namun demikian, perintah dari tim gugus tugas sedang ini, rekan kami yang dua orang itu untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, sambil dalam pemantauan dari tim gugus tugas COVID-19, dan akan melakukan tes web terhadap keluarga yang terpapar itu sendiri. Untuk terminal sendiri ada penutupan dan pengurangan? Sementara untuk terminal sendiri tidak ada penutupan, kalau pun nanti ada permintaan dari gugus tugas maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk dilakukan penutupan operasional Terminal, tentunya kami juga akan menyampaikan kepimpinan. Hingga saat ini aktivitas di Terminal Cia Kar masih berjalan normal seperti biasa. Sejumlah armada bis dan petugas masih melakukan pekerjaannya di terminal. Pihak Terminal Cia Kar terus berkoordinasi dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 apakah akan dilakukan penutupan atau tidak. Diki Guntara, Bandung TV